Selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk mengambil nomor amplop pertanyaan di fishbowl B. Kami persilahkan. Kemudian ditunjukkan ke kamera. Saya akan langsung membacakan pertanyaannya. Mendapatkan 9. Oke, baik. Saya akan langsung membacakan pertanyaannya hanya sekali. Jadi mohon disimak dengan baik. Oke, mohon tenang dulu semuanya ya. Kita sepakat untuk tenang. Jadi tolong dibatuhi. Baik, biaya kesehatan masih menjadi masalah serius bagi masyarakat Jawa Tengah. Penghasilan masyarakat tidak mencukupi untuk membiayai kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan pasangan calon untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut? Kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab, 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih, Moderator. Sebelumnya kami mengucapkan belasi yang kawa kepada Mas Hoki, atlet pembalap kita yang meninggal beberapa hari yang lalu. Semoga beliau, Husnul Khatimah, dan keluarga diberi kesehatan. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Di Jawa Tengah perlu adanya kesehatan yang merata, kesehatan yang prima. Kami memiliki program kesehatan gratis. Maka, satu tahun pertama kami pastikan jaminan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin 100% terlayani. Yang kedua, kami juga menjamin semua masyarakat Jawa Tengah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima melalui pemberian asuransi kesehatan kepada masyarakat miskin. Yang kedua, kami juga akan mendekatkan pelayanan rumah sakit ke desa-desa melalui rumah sakit keliling, pos tiandu, dan lain sebagainya. Yang kedua, kami juga akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melalui internet, melalui sambungan yang akan kami layani dengan Jateng Sehat yang terintegrasi dengan Jateng Ngopeni. Kami juga akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses internet dengan menyedapatkan apa? Supaya masyarakat tidak ada antri lagi kepada masyarakat lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Menggok Mas. Baik, saya ingin menambahkan. Ada hal yang perlu kita perjelas. Yang pertama adalah dalam Jateng Ngopeni ada pelayanan kesehatan. Maka siapapun dengan aplikasi itu bisa mengakses rumah sakit, bisa mengakses dokter, bisa mengakses dokter spesialis. Kemudian bisa mengakses mana rumah sakit, rumah sakit yang mempunyai kuota dengan penyakit tertentu. Termasuk, apabila nanti saya dengan gosiasin terpilih, maka Kepala Dinas Kesehatan, saya berikan kewenangan untuk memberikan call center 1x24 jam untuk memberikan pelayan yang prima kepada masyarakat kita. Sehingga kami jamin seluruh pelayanan masyarakat kita bisa kita laksanakan dengan adanya keterbuakaan publik lewat Jateng Ngopeni dan call center 1x24 jam. Kalau itu kurang mampu, masih ada secara manual rumah gubernur, rumah rakyat. Dengan hari-hari tertentu, kita bisa datang melakukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergisasi terkait dengan kesehatan masyarakat. Kami pasangan Andika Hendi, kami akan berkomitmen bahwa hak dasar warga Provinsi Jawa Tengah ini harus clear, harus bisa didapatkan dengan baik. Apa itu hak dasarnya? Pertama harus sehat. Kenapa sehat? Karena kalau tidak sehat, dia enggak bisa bekerja. Dia enggak bisa sekolah. Dia enggak bisa melakukan aktivitas apapun. Sehingga bagaimana kemudian kami berdua ini bisa mencontoh salah satu role model yang menerapkan bagaimana kesehatan gratis untuk seluruh warga Jawa Tengah, yaitu di Kota Semarang. Kota Semarang semuanya, mohon maaf Gus, mohon maaf. Kita terapkan gratis kok, enggak usah banyak dokter, cukup kita kasih 12 ambulan, ambulannya di telpon, datang gratis. Teman-teman yang Semarang pernah, mungkin pernah merasakan itu. Kemudian bagaimana, ya kan berarti sampean kan sehat kan itu. Doanya selalu gitu. Nah bagaimana kemudian terkait dengan modal pengembangan yang lain. Di wilayah kesehatan, yang paling penting adalah bagaimana pasangan, pemimpin ini punya fokus terkait penganggaran. Undang-undang ini kan sudah mengatur, minimal 10 persen. Bagaimana kemudian anggaran diarahkan untuk wilayah kesehatan. Dan kami lakukan itu. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, apa yang akan menjadi bagian daripada pengembangan kesehatan dan juga nantinya pendidikan gratis ini, kita akan terapkan juga di Jawa Tengah. Dan sisi penganggarannya juga sudah kita hitung. Ada bagian anggaran dari pusat, provinsi, kemudian dari perminta kota. Sisanya warga yang mau dirawat di kelas 3 akan kita bantu untuk mendapatkan fasilitas secara gratis. Dan kita hitung, sudah cukup. Bisa pakai APBD. Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup? Baik. Selanjutnya, calon wakil gubernur nomor urut 2 menanggapi balik calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Endi yang telah mempromosikan program di Kota Semarang. Mas Endi lupa bahwa Mas Endi ini mencalon gubernur, bukan wali kota. Bahwa yang disampaikan oleh Mas Endi itu adalah kesehatan dengan biaya UHC. Itu kewenangan kota, Mas. Kita ini mencalonkan wakil gubernur, bukan wali kota. Yang kedua, untuk menambahi bahwa kami akan memberikan puskesmas keliling, puskesmas pembantu, itu kami akan koordinasikan dengan kabupaten kota. Supaya puskesmas keliling itu bermanfaat, supaya puskesmas pembantu itu lebih manfaat, kami dorong untuk kabupaten kota menyediakan satu dokter, satu bidan untuk mendampingi puskesmas keliling dan puskesmas pembantu. Jadi, Mas Endi, bahwa kita bicara tentang akses kesehatan kepada masyarakat, maka kita harus memberikan jaminan kepada masyarakat kita melalui apa? Asuransi kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin Mas Ludi ada yang menambahi? Memang ini adalah terkait dengan kewenangan. Untuk rumah sakit, perlu saya sampaikan, pelayanan kesehatan harus kita lakukan koordinasi. Jadi, kolaborasi, kalau integrasi itu dari pusat kepada provinsi, maka kolaborasinya adalah dari provinsi ke kabupaten kota. Ini perlu diperjelas agar lapis-lapis kewenangan terkait dengan kesehatan itu jelas. Kita tidak bisa mengintervensi kesehatan di kabupaten kota. Maka kewenangan gubernur sebagai kepanjang tanganan pemerintah pusat melakukan kolaborasi tentang kebuatan di wilayah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masing-masing pasangan calon. Tetaplah bersama kami, Pemirsa. Saat lagi kita akan memasuki segmen di mana masing-masing pasangan calon akan saling bertanya, saling menanggapi, dan saling berargumentasi. Tetaplah bersama kami.